Halo, selamat siang, pagi, sore, dan malam jumpa lagi dengan Mager Project Sobat Mager, kali ini akan saya bagikan tutorial cara memperbaiki aki kering yang suak yang rusak, ini aki kering bekas UPS ukurannya 12V, 7Ah nah, disini aki ini sudah tidak berdaya guna lagi kita coba, kita cek pakai voltmeter kita pakai voltmeter yang pakai angka yang otomatis ini kita tancamkan, tidak keluar signal angkanya nah, bagaimana kita perbaiki aki ini, pasti ada kelemahannya ya coba kita buka, kita cungkil dulu di bagian atasnya kita buka nah, kita buka nah, tampak disini ada 6 lubang ya yang tertutup dengan karet akan kita perbaiki dengan bermodalkan ini mesur dan dan bermodalkan ini bagaimana caranya kita buka kita buka satu persatu untuk karet pelindungnya ini kita cungkil pakai tangan satu persatu nah tampak ini kering tidak ada apa-apanya kita isi masing-masing lubang ini dengan air sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita isi dengan air sur kuncinya adalah disini ya sedotan ini nah, sedotan ini banyak pemula yang salah mempraktikannya untuk mengisi ini kalau kita langsung gunakan ini wadahnya akan kesulitan dan tidak bisa memenuhi lubang ini, di dalamnya ini sehingga ketika di charge ketika setelah diisi kelihatannya penuh tapi sebenarnya itu belum penuh masih di luar saja sehingga di charge ini panas sehingga tidak ada efek dan fungsinya nah, untuk itu kita gunakan pipet ini pipet sedotan ini kita sandingkan dengan sedotan ini supaya ini bisa presisi bagaimana bisa masuk ke sini dengan presisi kita bakar kita kecilkan supaya lebih presisi nah kita masukkan di sini nah, untuk ujungnya ini juga kita bakar kita tarik supaya mengecil nah kita ulang prosesnya kita tarik supaya mengecil supaya bisa masuk ke dalam ini kemudian kita potong ujungnya dengan gunting nah, otomatis ini bisa masuk ke sini supaya bisa menjangkau lebih dalam ke dalam lubang ini nah, ini kuncinya untuk pemula pasti belum paham untuk ini nah, ini kuncinya kita isi dulu pipetnya kita isi penuh kita kocok supaya apa ya bersih isi dari tukas pipetnya bersih sedotan kita penuh kita amankan kemudian kita tuang pelan-pelan sampai benar-benar penuh satu per satu kita ganti yang selanjutnya lubang yang selanjutnya kira-kira satu pipet satu sedotan ini masih kurang kita ambil lagi ini jangan khawatir untuk jangan khawatir terlalu penuh ya nanti seandainya terlalu penuh kita sedot lagi tidak apa-apa kurang lebih satu setengah sedotan ini tiap lubang ini yang terlalu penuh tadi kita sedotan kita masukkan kita ganti untuk lubang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terlalu penuh plus dot lagi ini tinggal rupang yang terakhir kita isi satu lagi nah sudah penuh kita kembalikan nah untuk cairan ini sebenarnya berbahaya tapi hati-hati saja ya asalkan setelah kita terkena cairan ini langsung kita bersukan pakai air bersih aman udah ini sekarang tinggal finishing untuk tahap selanjutnya kita siapkan tisu ya tisu dan ember kecil ini kita lap pakai tisu supaya sisa-sisa air akiser tadi bisa terserap meskipun tidak bersih tidak masalah ini ya kemudian kita tumpahkan untuk sisa-sisa yang ada di di sini tadi tumpahkan dalam ember sampai tidak ada yang terkocor sedikitpun karena sebenarnya di dalamnya ini sudah menggunakan penyerap penyerap cairannya nah setelah kita tumpahkan kita bersihkan menggunakan nah ini gunting ini kenapa kita menggunakan air ini karena ini tidak mengandung mineral kita lubangi dengan gunting atau jenisnya nah kita sentrot perlahan kenapa menggunakan air ini karena air ini tidak mengandung mineral sehingga aman untuk sel api sekalipun airnya masuk nanti juga tidak bermasalah ini penting proses ini kita tuang sekali lagi supaya bersih baru kemudian kita lap kembali nah berselesai lap menggunakan misu sampai bersih terutama bagian soket ini karena soket ini tidak boleh terkena air akisur karena air akisur mengandung asam sulfat berbahaya menyebabkan korosi pada logam maupun tangan kita kita bersihkan kita tutup kembali nah kita biarkan dulu tunggu sampai 15 menit dan nanti ini akan terasa hangat akan terasa hangat dengan proses apa tadi masuknya air syur ke dalam aki akan membuat aki ini berproses dan menjadi hangat syurnya baru kemudian kita charge sebentar kita siapkan charge kita charge nah ini kita sudah siapkan charge coba kita charge ini tegangannya 12 volt kita ambil 1 ampere saja kita letakkan colokannya ini kita pasangkan yang min dulu baru kemudian yang plus kita tunggu nah ini setelah kita charge sebentar tadi kita delay kita coba cek ini tadi relay ini ada tandanya ini kita cek kita charge sebentar kalau ini keluar angkanya berarti aki ini bisa dikatakan normal kembali kita charge sebentar dan tara nah keluar angkanya voltasnya 7,7 ini karena baru kita charge sebentar jadi bisa dikatakan lagi angk ini sudah bisa kembali normal selanjutnya proses selanjutnya kita tutup kita kembalikan lagi kita lem menggunakan lem ini saya lebih suka menggunakan lem kastol ini supaya nanti seumpama dibutuhkan untuk dibuka lagi lebih mudah kita tutup nah ini sudah rapat oke selesai prosesnya selesai prosesnya untuk video tutorial kali ini jika merasa video ini bermanfaat silahkan like comment and share jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati